Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang berahmati Allah Hidup ini adalah perjalanan yang harus dilalui oleh setiap yang berjiwa Tidak ada satu jiwa pun yang hidup tanpa pernah mengalami kesulitan Termasuk teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila saat ini ada diantara kita Hidup penuh dengan cobaan dan terhimpit kesulitan Bahkan mungkin ada sebagian dari kita yang sedang berputus asa Bertahanlah Ada dua doa pendek Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua Namun sebelum itu Dengan kerendahan hati Saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar Sehingga kita bisa amini bersama Dengan begitu mudah-mudahan Harapan dan cita-cita kalian Segera dikabulkan oleh Allah s.w.t Amin Ya Rabbul Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Inilah dua doa pendek Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua Doa yang pertama adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah Maha suci engkau Sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim Quran surah Al-Anbiya Ayat 87 Ini adalah doa Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan Dalam kondisi sulit dan terhimpit Bacalah doa ini Lalu sampaikan hajat dan kesulitan yang sedang dialami InsyaAllah Allah s.w.t akan kabulkan Dari saat bin Abi Waqas r.a.w. berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Doa Nabi Yunus tak kala ia berada di dalam perut ikan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Sesungguhnya tak seorang muslim yang berdoa kepada robnya dengan doa tersebut Dalam kondisi apapun Kecuali Allah akan mengabulkan untuknya Hadis riwayat Tirmizi Dalam riwayat Al-Hakim Rasulullah s.a.w. bersabda Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu Jika kamu ditimpa suatu masalah Atau ujian dalam urusan dunia Kemudian berdoa lah Yaitu doa zunnun Atau doa Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Kemudian doa yang kedua adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim a.s. Ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membarah Sedangkan Rasulullah s.a.w. mengatakan Kalimat tersebut dalam ayat Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Karena itu takutlah kepada mereka Maka perkataan itu menambah keimanan mereka Dan mereka menjawab Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Hadis Sirwayat Bukhari Sahabat beriman yang dirahmati Allah Sejarah mencatat bahwa Doa Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir adalah Salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan para ulama Baik dalam keadaan lapang Maupun saat menghadapi cobaan besar Ataupun fitnah yang berat Kekuatan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil Melebihi kekuatan apapun di dunia ini Serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mu'min Yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri Dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi Bahkan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan Untayan ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah yang agung di dalamnya Dengan mempelajarinya maka kita menjadi tahu Arti, makna, hikmah, keutamaan dan kelebihannya Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus meminta perlindungan hanya kepadanya Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah dua doa pendek Yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kita semua Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan Semoga Allah memudahkan segala urusan kita Dan mengangkat kesulitan yang Anda alami saat ini Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!